Kalau tidak penting, ditangkap polisinya. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah TPRD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kelimantan Timur, terus berupaya meningkatkan kedisiplinan pengendara lalu lintas, serta ketaatan dalam membayar pajak. Kali ini, penertiban PKB merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Barat di wilayah Kutai Barat dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya. Kegiatan ini yang berlangsung pada Rabu 22 November 2023 dilaksanakan di halaman samsat pembantu Melak. Mulia Pardosi, Kepala UPTD BPRD Bapenda Provinsi Wilayah Kutai Barat menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya dan tidak lagi menggunakan istilah rajia. Menurutnya, karena penertiban tidak dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, banyak masyarakat yang lupa membayar pajak ini tadi apa aja yang dipiksa ini? Ini kelengkapan kendaraan. Ini kelengkapan kendaraan dipiksa, ya jangan bisa-jangan menyelesaikan pajaknya. Tanggapannya ini dengan ada kegiatan gini gimana? Pertama saja kita harus melakukan secara mantulnya untuk kebunuhan pembangunan timur ya dengan pajak sih memang harus wajibnya. Penting nggak pajak? Wajib sih. Oke, terima kasih. Oleh karena itu, penertiban ini diadakan sebagai upaya untuk sosialisasi kembali agar masyarakat ingat dan taat pada kewajiban pajak serta aturan berlalu lintas. Fardosi menyampaikan bahwa pendataan pajak ulang dan tahunan belum optimal secara umum. Oleh karena itu, penertiban secara berkala menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penertiban ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Fardosi menekankan bahwa pajak merupakan konsekuensi dari pembelian kendaraan baru dan masih terdapat kendaraan yang belum membayar pajak secara tepat waktu. Fardosi berharap bahwa melalui penertiban ini pendapatan pajak dapat meningkat. Sosialisasi program relaksasi pajak juga diharapkan dan dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya ketaatan dalam membayar pajak. Penertiban ini melibatkan 8 orang polisi, 19 orang UPTD, dan 1 orang jasara harja. Pada penertiban yang dilaksanakan di Kecomotan Melak, halaman kantor sausat pembantu Melak pada Rabu 22 November 2023, total kendaraan yang terjaring sebanyak 563 unit dengan 397 unit lengkap dan 30 unit pelanggaran. Sebanyak 136 unit langsung membayar, sementara notis pajak ditahan oleh UPTD Kubar dengan rincian 112 unit roda 2 dan 42 unit roda 4. Kendaraan luar daerah yang terjaring sebanyak 24 unit dengan 6 unit roda 2 dan 18 unit roda 4. Pembayaran langsung melalui samsat pembantu Melak tercatat sebanyak 16 unit dengan total pembayaran sebesar Rp33.667.350.000.